halo halo kembali lagi dengan saya Rian Putra dan di video ini saya bakal nge-showcase add-on add-on yang sangat-sangat keren banget gitu kan yaitu add-on One Piece cuy dan kalian bisa jangan lihat sendiri kayak disini tuh bener-bener keren banget gitu kan add-onnya dari kayak baju saya terus topi saya gitu kan ini bagi kalian yang enggak tahu jubah saya ini itu punyanya Marshal di teach dan topi saya tuh pasti kalian tahu gitu kan yaitu punyanya si donat anjir dan bagi yang nanya ini buat versi berapa ini saya nyoba di versi 1.19 bagi kalian yang nyoba di 1.18 kalian coba-coba aja bisa apa enggaknya karena saya juga enggak tahu gitu kan karena saya nyoba di versi 1.19 anjir yaudah gitu kan daripada kelamaan mendingan kita langsung lanjut nge-showcase saya cuy gimana sih bentukan dari si add-on One Piece ini gitu kan jadi saya bakal kasih tahu gimana sih cara menggunakan dari devil fruitnya terus cara pokoknya banyak banget saya bakal ngasih tahu gitu kan cara gunanya dari kekuatan-kekuatannya atau haki-hakinya juga jadi pastiin kalian nonton sampai akhir biar kalian ngerti jadi nggak nanya-nanya lagi pertama-tama kalian tinggal buka aja inventory untuk ngedapetin waduh ini ada maya tergeletak gitu kan wajah ya pertama-tama kalian tinggal buka aja inventory kayak biasa kayak gini buka kaca pembesar dan kalian scroll aja ke bagian telur untuk ngedapetin kayak mob-mob yang bisa kalian spawn nah disini tuh banyak banget kayak mob-mob ada disini ada pirate ada Portgate PS ya itu kayak si donat gitu kan kaino ada Lucy juga tuh Lucy sini Sabo ya ini Sabo kah Oh enggak cuy ini waktu di art si Luffy ketemu sama Sabo cuy disini ada si Rohige juga Edward Edward Newgate banyak banget gitu kan ada Marshall Detach ada Kaido ada Katakuri ada Goldie Roger bayang itu ada Goldie Roger dan disini juga ada item-item dari Goldie Roger ya kayak pedangnya terus jubahnya nih dan juga ada kekuatan-kekuatannya gitu dan disini juga ada Monkey D. Luffy yaitu versi yang udah jadi Yonko ya Yonko dan disini juga ada Sengs dimana Sengs nah disini ada Sengs juga Yonko Akagamino Sengs dan enak banget kalau ngobongnya saya ada beli-beli doang karena saya juga enggak tahu anjay dan kalian setel aja ke paling bawah untuk ngedapetin kayak devil fruit sama kekuatan-kekuatannya gitu disini juga banyak banget kayak pedang-pedang yang bisa coba tuh ada gurabito ini pokoknya banyak banget gitu kan pedang-pedangnya disini juga ada no kayak ada kekuatan-kekuatannya ada topi-topi dari ada Sabo ada Lucy Topeng ada Lucy Mesh juga ada Lucy Cape ini tuh waktu di Luffy ketemu si Sabo ya waktu di Colosseum ya di sini juga ada Sabo Hot yaitu Kaijubah banyak banget di sini juga ada devil fruit yang bisa kalian coba ini banyak banget jadi mungkin saya bakal nge showcase beberapa devil fruit aja enggak semuanya karena ya masalah ini banyak gitu kan dan di sini tuh ada update baru kayak si Luffy kayak apa sih skill-skill dari si Luffy sama Goldie Roger dan kita bakal ngambil si Roger Haori kita bakal ngambil topi-topinya dulu kita bakal nge showcase dari si Goldie Roger dulu coy kekuatan-kekuatannya gitu kan dan oh iya saya juga lupa ngerti tahu nih jadi kalau misalkan yang menggunakan kekuatan ini di sini tuh ada dua hotbar khusus yang digunakan untuk beberapa item khusus gitu kan Wow kayak misalkan sendiri diri apa di hotbar pertama sama hotbar kedua kan gambarnya beda sama hotbar yang lain nah hotbar pertama tuh untuk haki cuy jadi kalau kalian mau naruh haki itu kalian wajib naruh di hotbar pertama ya karena ini kalau ditaruh hotbar yang lain tuh enggak bakal bisa gitu kan jadi kayak naruh-naruh haki itu harus yang pertama dan yang kedua ini kan gambar mahkota nah mahkota ini ya itu kalau nggak salah tuh namanya haki apa gitu haki paling atas yang bentuknya mahkota nanti kita bakal ambil kita bakal ambil aja dibentukkan dari haki-hakinya kita bakal ambil namanya tuh di sini ini tuh haki nah nah disini tuh ada yang namanya tuh hasoku haki kita bakal taruh di sini ini berguna untuk yang pokoknya eh apa sih haki raja lah hitungannya ya yang bener dan selanjutnya tuh kita bakal tulis aja di sini haki nah disitu ada bentukan enam haki eh bukan anjir empat empat haki gitu kan disini ada busosoki haki ini berguna untuk Luffy juga kita bakal taruh dulu di sini dan di sini ada eh hausoku haki ada Ken Bosok Haki sama si Ken Bosok Ken Bun Sokuhaki ini bacanya rada belibet anjir saya ya udah gitu kan kalau memang menggunakan dari kekuatannya si Goldy Roger kalian tuh harus menggunakan yang namanya tuh Ryo kita bakal ambil aja Ryo nah Ryo ini kita bakal taruh sini deh Ryo ini ber eh salah anjir malah bener saya lupa nah si Ryo apa sih Ryo ini itu berguna untuk kekuatannya si Goldy Roger cuy dan kalau kalian menggunakan dari kayak haki-haki itu pastiin level kalian tuh udah cukup dan cara naikin levelnya tuh gampang banget biar instan nggak perlu susah-susah kalian tinggal tulis aja kayak gini slash XP 500 dan kalian tinggal tambahin huruf L gitu kan nah 100L berarti udah 100 level gitu kan jadi baru kalian bisa menggunakan dari kekuatannya si Goldy Roger cuy ada di sini ada apa hausokohaki cara menggunakan tuh gampang banget kan tinggal deketin aja kayak mob-mob yang One Piece gitu kan jangan villager sapi yang mana bisa gitu kan ini bentukannya kita bakal tekan aja Aduh kita bakal tunggu mana sih anjir kok kagak muncul dah nah sumpah ini langsung kayak maksudnya makhluk-makhluk mob-mob yang ada di One Piece tuh bakal berubah maksudnya berubah sih lebih ketidur gitu kan pingsan ya itu kayak dimana scene siang-seng ke kapalnya Edward Nuget ya itu kan kayak apa sih kayak kru-kru nya tuh pada ketidur gitu pada pingsan gara-gara nggak kuat nahan haki dari sisanya anjir kita bakal tekan lagi kayak gini nah otomatis langsung bakal pingsan aja sumpah ini keren banget anjir ya ampun dan di sini ada yang namanya Ryo kita bakal dulu deh kita bakal pakai dulu dari Haori sama si Roger gitu kan nah di sini ada yang namanya Ryo itu berguna untuk ngaktifin dari kekuatannya si apa saya lupa anjir Goldy Roger kita bakal tekan aja nah kalian bisa ngelihat sendiri bentukan tangan saya tuh udah kayak kayak muncul haki gitu cuy nah kalau kalian misalnya ngebesek attack kayak gini mukul-pukul apapun aja tuh dia tuh bakal ngeluarin bentukan kayak haki-haki gitu cuy sumpah dan kalau misalnya kalian kena haki itu bakal bener-bener nge slow banget anjir yang bener dan di sini ada pedangnya dari si Goldy Roger namanya S dan cara menggunakan kayak apa sih kekuatannya tuh gampang banget ya itu kan aktifin dulu namanya Ryo abis itu kan tinggal tekan aja kayak gini nah itu bakal ngeluarin kayak animasi gitu cuy kita bakal tekan wanjai sumpah keren anjir ih gila ini keren banget dah ini etot sumpah dan selanjutnya di sini saya udah ngambil satu devil fruit yaitu punyanya si Luffy kita bakal tekan aja kayak gini kita bakal makan nah disini tuh banyak banget kayak ada gear 1 2 3 4 pokoknya banyak banget di sini juga ada skill-skill yang bisa kalian coba ada Gomu Gomu no pistol kita bakal tekan kayak gimana atau klik oh berarti cuma di basic attack doang cuy atau dipukul-pukul doang cara kita menggunakannya dan di sini ada Gomu Gomu no Godlingan dan di sini juga ada cara untuk menggunakan dari skill-skill gitu cuy right click atau hold dan sneak untuk ngerubah gitu kan kita bakal tekan kayak ini Godlingan gitu kan dan kita bakal jongok untuk ngerubah dan di sini wanjai sumpah ini keren buat anjir jadi kalau misalkan kayak menggunakan si ini skill apa namanya Gomu Gomu no storm itu kayak bisa farming gitu cuy kayak bisa naikin levelnya tuh cepet gitu kan sumpah keren buat anjir dan di sini ada no roketnya juga kita bakal tekan aja Gomu Gomu no roket tuh macam tak betul juga udah nih kita bakal congol lagi untuk ngeganti dan di sini ada Gomu Gomu no ufo wanjir ufo cuy wanjir sumpah ini keren banget anjir cuy bisa terbang anjir jadi ya gitu ya itu update skill dari si Luffy gitu kan dan di sini ada gear 2 kita bakal tekan aja gear 2nya kayak gimana dan di sini ada jet pistol ya buat right-click jadi kayak gitu dan di sini ada jet Godling kita bakal tekan aja bakal bisa diganti nah di sini ada Red Hawk gitu kan dan cara menggunakannya itu gear 2 plus harus menggunakan buso shoki haki dan di sini saya udah kita aktifkan aja kayak gini nah otomatis tangan saya bakal item dan baru bisa menggunakan si Red Hawk ini cuy kita bakal tekan cara menggunakan gear 3nya itu gampang banget kalian tinggal pencet aja atau klik aja di hotbar kedua terus kalian jongkok Nah di sini ada gear 3nya gitu kan kita bakal tekan kita bakal tekan dulu nah otomatis langsung bakal kayak gini dan di sini ada yang namanya itu gigano pistol ya cuma gitu doang cuy ya udah gitu kan ya udah kan gitu doang anjay dan selanjutnya di sini tuh ada gear keempat dari si Luffy cuy kita bakal tekan aja itu namanya bonmen nah di sini ada dua skill yang bisa kalian coba dari bonmen itu konggun buat right-click wanjai keren becok dan di sini ada flying nah flying ini juga bisa terbang cuy hitungannya kayak si Gomu Gomu no UFO kita bakal tekan aja nah jadi kayak gitu cara menggunakan dari si apa ya lupa aja namanya flying nah jadi apa kayak gitu doang nah sebenernya tuh banyak banget kayak Devil Fruit yang lain-lain kayak ada Kaido juga The Big Mom juga karena iya kalian coba-coba aja di Minecraft kalian jadi cara naikin level itu gampang banget menggunakan yang tadi saya kasih tahu gitu kan jadi segitu aja ngesel case dan kalau misalnya mau saya bikin survival versi One Piece ini kan komen aja di bawah dan sampai jumpa di next video bye bye